Intro Ngapain sih kita harus ngakut dosa pada seorang pastor Yang memberikan pengampunan itu kan Allah, bukan manusia Dan pastor itu kan cuma manusia biasa Jadi mending langsung ngakut dosa di hadapan Allah Dosa itu adalah keputusan yang bebas, sadar dan tahu atas pilihan untuk melawan kasih Allah Keputusan itu sekaligus melawan akal budi, kebenaran dan hati nurani yang benar Hanya orang yang dapat menggunakan akal budilah yang bertanggung jawab pada dosanya Makanya pengakuan dosa hanya diterimakan kepada mereka yang secara hukum telah mampu menggunakan akal budinya Dosa itu berdimensi vertikal dan horisontal Mengaku dosa juga sama Dengan ngakuin dosa dan mohon ampun pada Allah Maka seseorang kembali dan berdamai dengan Allah Relasinya dengan Allah yang telah rusak dipulihkan kembali Karena dosa juga bersifat horisontal Rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya Maka seseorang pun harus mengakui dosanya dan mohon ampun kepada sesamanya Dalam gereja katolik Allah dan jemaat itu ditampakkan dalam figur seorang pastor Yaitu pelayan Tuhan dan sekaligus pelayan gereja Dalam konstitusi liturgi nomor tujuh disebutkan Dengan kekuatannya Kristus hadir dalam sakramen-sakramen Sedepnya rupa sehingga bila ada orang yang membaptis Kristus sendirilah yang membaptis Nah dalam sakramen rekonsiliasi Seorang pastor disahkan sebagai personifikasi Allah dan gereja Melalui pastorlah kita dapat mengaku dosa kepada Allah dan sesama Melalui pastorlah kita mendapat rahmat pengampunan dosa Jawabnya jelas Tidak mungkin seorang pastor melakukan hal itu Setiap pastor terikat rahasia pengakuan Artinya ia terikat kewajiban untuk menjaga rahasia pengakuan dosa Dasarnya ada dalam kitab hukum kanonik 983 paragraf 1 Rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat Karena itu sama sekali tidak dibenarkan Bahwa bapak pengakuan dengan kata-kata Atau dengan suatu cara lain Serta atas dasar apapun Mengkhianati peniten sekecil apapun Bahkan meski dibawa ancaman hukuman berat sekalipun Seorang pastor terikat untuk memegang teguh rahasia pengakuan ini Membocorkan rahasia pengakuan itu perbuatan dosa loh Hanya bapak suci dan utusan bapak suci lah Yang boleh memberikan pengampunan dosa Nah udah ngerti kan sekarang Jadi gak ada lagi alasan untuk malu atau enggan Mengaku dosa pada seorang pastor Berkah Dalem Terima kasih telah menonton